Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman saya menyiapkan D.O.G Jadi saya beli tadi untuk membuat kandang, sebenarnya bukan bok kalau saya, kandang biasa aja lah Multifungsi kandangnya Jadi saya beli kabel tadi 5 meter Lalu lampunya, beli lampu jangan merek-merek mahal itu ya Kalau merek mahal itu, dia kecil dan tidak panas Ya ini memang harus panas seperti ini, memang efeknya juga itu sih cepat rusak Tapi ya memang pakai ini solusinya yang panas Yang merek mahal itu, yang depannya P itu, itu kurang panas dan bentuknya kecil, yang 5 watt Yang ketingan ini saya sudah punya, kita bikin 8 kandang ya Untuk D.O.G yang besoknya saya pindah ke sini Ini ada 8, yang sudah saya setting 5, tinggal 3 ini, tambah 3 Tambah 3 Lalu saya, ini sampai lepas ini teman-teman Lepas ini, ini punya siapa yang ini Tidak fokus ya Ini lepas, saya beli JAP2 Ya, 2 teman-teman, saya beli 2 Ini yang standar, bukan yang berukur Ya, namanya juga untuk kandang, penting ekonomis gitu ya Ini juga paling murah Ini tas pen teman-teman, untuk tas listrik Sekaligus untuk membuka Ini, ini, ini Tidak fokus juga ya Ini harganya paling murah ini Tadi ada yang Rp. 3.000, cuman ternyata Rp. 3.000 lembek ininya Yang ini harganya Rp. 5.000 Jadi sangat-sangat murah Ini habisnya, kalau ingin tahu, ini tokonya di demak pinggiran Di sini, dekat kandang ini Ini, lampu 5Wnya Rp. 4.000, teman-teman Terus, apa ini, piting ya Piting Rp. 9.000-an Eh, Rp. 9.003 ya Rp. 9.003 yang piting yang gandul Dua coloan Itu Rp. 10.002, dapet Rp. 10.002 Lalu 5 meter kabel, 1 meternya Rp. 2.000, Rp. 10.002 Tas pen Rp. 5.000, benar tadi kan Lebihnya Rp. 58.000, cukup murah sekali teman-teman Ini yang kita hanya di pinggiran Kalau di kota lebih murah lagi Oke, nanti saya akan lihatkan kandang yang kita mau pasang ya Oke, lanjut ya Jantan yang sisa ini Ini teman-teman yang membutuhkan, silahkan Kalau tidak ini dibuat pedaging ya, dimakan nanti Bisa habis mungkin satu bulan ya Satu hari dua gitu Karena masuknya di persiapan nih teman-teman Saya akan nambah sekitar 500 ekor Yang tidak muat di kandang sana Saya mau taruh di sini Ini sudah saya siapkan, ini sederhana Sebenarnya harusnya kan box ya Harusnya teman-teman ini dikasih penutup-penutup-penutup Jadi suhunya yang di sini Cuman karena memang kandang di sini tidak ada Dan memang tidak ada tempat Nah, tidak ada tempat Saya fungsikan ini sebagai kandang box untuk dioki Yang penting lampunya dijaga Dan nanti yang di atas ini ditutup Biar memang benar-benar hangat gitu ya Karena lampunya ini hanya 5 watt teman-teman Saya tadi cari yang 10 watt tidak ada Satu hanya 5 watt Tapi ya kemungkinan sudah hangat lah ya Karena samping kanan kiri Sudah diding semua Dan ini nanti saya tambah di sini Satu, dua, tiga Dan tipsnya teman-teman Kalau punya kandang baterai Kandang untuk bertelur Tapi mau nambah Dia oke Anak-anak Nah, ini ditutup Ini ditutup teman-teman Pakai triplek boleh Pakai kardus juga boleh Alatnya dipakai adalah staples ini Tinggal begini saja Begini ya teman-teman Tempel saja Misalnya begini ya Ini saja sudah nempel sebenarnya Begitu saja sih caranya Pakai kardus juga tidak ada masalah Supaya ini tidak masuk nanti burungnya Karena ini kan menurun ya Nanti biar tidak masuk ke dalam sini Dan kita kasih lampu ini Baru kita rakit lampunya teman-teman Saya rakit sendiri Karena memang hari minggu ini Ada waktu sore ini Dan nanti kita akan lihat hasilnya teman-teman Ini sudah siap Ini kalau kurang hangat Nanti kita tambahin luarnya Yang dikasih kardus atau dikasih apa Akhirnya sudah siap teman-teman Pas mahrib ini Ini sudah terpasang Tinggal kasih Koranya lanjut besok Karena sudah mahrib Ini skemanya sudah Untuk kelistrikanya sudah siap Tinggal samping-samping kita tutup Jadi lebih iret pakai ini ya Kandang baterai Tapi kita mau ditutup gitu ya Itu teman-teman semoga bermanfaat Jadi yang paling diingat ya Itu ketika kita beli kandang baterai Seperti ini sudah jadi Mau besi Mau kayu Pastikan ada tempat telurnya Nah itu kalau kita beli Puyuh yang kecil Usia 21 atau 1 bulan ke bawah Itu pasti akan masuk Blusuk gitu ya Nah caranya dengan menutup tadi Lalu tidak usah pakai Bok ya Baterai bok sebenarnya Baterai bok Kadang bok Cuman bisa diganti dengan ini Tapi dengan menutup Sementara pakai kuran Belakang-belakang nanti kita tutup Kalau tidak bisa ya Samping-samping saja Sama depan ini Atau depan dua-duanya Tidak masalah Jadi tujuannya biar itu Kalau lampu itu tujuannya Untuk menghangatkan ya teman-teman Tidak untuk Makan Ya makan bisa juga Karena dia bisa 24 jam makan Lampu terang Dan akhirnya juga besar gitu ya Cepat gede Yang sudah dipersiapkan hanya ini Lalu minuman Nanti dikasih Batu kecil-kecil Atau beli minuman yang khusus Untuk puyuh Jadi yang ini Teman-teman Yang ini untuk puyuh khusus Untuk puyuh Jadi memang kecil sekali Ini memang kecil sekali Bentar ini masih tidak airnya Masih banyak airnya Ini memang untuk DOG Puyuh Jadi kecil memang Ini kecilnya baru dapat sedikit Lalu kalau pengen Untuk ayam Seperti ini Ini nanti dikasih batu Atau kalau punya teman Punya kelereng Dikasih kelereng aja Biar Kelihatan bersih Biar Tidak nyemplung gitu Jadi karakter burung itu Pengen mandi Walaupun sebenarnya Kalau mandi dia mati Gitu ya Jadi caranya gini teman-teman Nah ini saya kasih Kawat ya Ini kawat Dalamnya kasih kawat Untuk menahan lampunya itu Lalu saya ikat dengan kabel tis Untuk menahan Kabelnya Biar Biar tertarik Seperti ini ya Seperti ini juga Jadi minumnya Tidak mungkin kepake Dan ini Bisa keluar juga ini teman-teman Jadi Lubang minum ini Bisa keluar Yang usah kecil itu Karena memang Mereka lincah bisa Masuk disitu Jadi nanti kita tutup Ya kita tutup Atau kalau saya Untuk satu bulan Satu bulan ke bawah Saya Nippelnya di dalam Ini lebih aman Gitu Dan nanti kita kasih Pakan khusus Untuk Burung puyuh Jadi nanti sore Besok sore Atau besok kapan ya Pokoknya besok Insya Allah Sudah saya kasih disini Karena kadang disana Sudah gak muat Teman-teman Saya ditambah ini Untuk khusus hidupan Jadi ini Menambah indukan Teman-teman Jadi saya SP lah Istilahnya Parent stock Sorry-sorry PS Jadi calon-calon PS Kayaknya sudah ada Nanti Saya kasih disini Ini bikin sendiri Lama teman-teman Nempel disini Tuh Lampunya mati Yang bawah Yang bawah mati Belum apa-apa Udah mati Panas Ini putus Panas sekali Lampunya Lampu ini Sangat panas 5 watt Ini memang Sangat-sangat panas Jadi lampunya Sudah siap Saya matikan dulu Saya matikan Besok berarti Saya ganti Lampunya satu itu Lampunya harganya Rp4.000 teman-teman Rp4.000 harganya Seperti tadi Jadi Siapkan saja Kalau beli Sekalian Kalau beli Satu losin Atau Satu book Untuk keperluan Mengganti lampu Karena lampu itu Juga sering putus Apalagi di panjir Seperti ini Panjir terus Oke kita saja Selamat menjalankan Salat mahrib Mungkin Video ini Saya upload Pagi saja Semoga bermanfaat Teman-teman Salam sukses Buat kita semua Jangan lupa semangat Tetap Salam tenaga Indonesia